Cukup aman untuk kipas Murah meriah, bisa teman-teman coba di rumah Zah Mirza, yang rusakin kaki kipas ahin siapa? Aku Kamu? Enggak Lula siapa? Itu aku Enggak, enggak aku Ini adalah dudukan dari kipas yang sudah kami perbaiki Tadinya kaki kipas ini terbuat dari plastik Pada bagian kayunya ini Bentuknya kurang lebih sama seperti ini silang Terus kemudian kemarin karena plastiknya sudah lama Akhirnya pecah atau rusak Dan ini sudah kita perbaiki dengan menggunakan kayu Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan kaki-kaki bekas Yang bisa kita cari di pasar lewat Mungkin harganya sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 Tapi kalau teman-teman dirasa kesulitan untuk mencarinya Teman-teman mungkin bisa menggunakan tips atau cara yang sama seperti saya Jadi kita bikin sendiri dudukannya Kita buat sesama seperti dudukan yang terdahulu Untuk cara membuatnya sangat mudah sekali Kita tinggal menyiapkan 2 buah balok kayu Kemudian untuk ukurannya ini 3x4 Terus kita rakit seperti ini Balok yang pertama itu kita pasang seperti ini Yang kedua Jadi balok yang kedua kita potong Seukuran balok yang ini yang panjang yang pertama Terus kemudian kita masukkan dan kita paku Kita paku kita kasih kayu seperti ini Biar bisa kita skrup Ini sama Kita menggunakan skrup Terserah nanti teman-teman bisa menggunakan paku payung Ataupun juga paku biasa juga bisa Yang penting bisa menahan bagian kaki-kaki besi ini ke kayunya Jadi nanti biar nggak goyang atau nggak roboh kipasnya Sekarang tinggal kita warnai biar lebih cakep lagi Dan ini adalah kaki kipas angin yang sudah kita cat Hasilnya seperti ini Ini tinggal kita pasang ke kipas anginnya Sangat mudah sekali bukan? Untuk biayanya juga terbilang cukup murah Kita tinggal mencari kayu bekas Sudah bisa kita gunakan untuk memperbaiki kaki kipas angin berdiri yang patah Oke Demikian video dari kami Semoga bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan jangan lupa untuk share video ini Sampai ketemu pada video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!